Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Kali ini saya membuat mie panjang umur edisi tahun baru Imlek Mie panjang umur ini biasanya dimasak oleh orang-orang Tionghoa untuk menyambut tahun baru Cina Bagaimana cara membuatnya? Yuk ikuti video ini sampai akhir Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terima kasih Pemirsa, ini semua bahan-bahannya Sangat sederhana dan kita juga bisa dengan mudah mendapatkannya di pasar-pasar tradisional Ini bahan utamanya 500 gram mie basah Kemudian chai sim secukupnya Kemudian kol, ini sudah diiris-iris secukupnya 1 butir telur, lalu 100 gram udang Kemudian ada 2 sendok makan saus tiram Dan bawang putih yang sudah dihaluskan Pemirsa, yuk eksekusi sekarang Mulai dengan panaskan minyak Tumis bawang putih sampai keluar bau harumnya Ini bau harumnya sudah tercium, gurih banget Selanjutnya saya masukkan udang Selanjutnya saya masukkan telur Telur saya aduk lepas Setelah telur matang, selanjutnya saya masukkan iris senkol Ini kolnya sudah layu Saya masukkan cesim Sekarang saya masukkan mie basah Saya aduk-aduk rata Ini warnanya menjadi menarik Ada kuning, hijau, juga putih Selamat menikmati Selamat menikmati Supaya tidak gosong Saya masukkan air sebanyak 100 ml Bagi yang suka bedas Boleh ditambah cabai rawit Ini cabai rawit saya iris-iris kecil Cabai rawit saya masukkan Ini opsional ya Saya masukkan saus tiram Saya masukkan saus tiram Jangan lupa garam Kita bisa tambahkan sedikit penyedap Pemirsa, selamat mencoba Selamat menikmati